Intro Nah beberapa hari yang lalu minggu yang lalu kita udah semai biji lobak dan banyak banget dan ini kemarin sebagian kita tanam di rice bed dan sebagian lagi aku tanam di polybag kecil, nah sekarang perkembangannya di polybag kecil itu udah mulai gede dan udah mulai banyak, udah mulai kuat jadi hari ini aku akan memindah media tanam dari polybag ke rice bed baru, yuk ikuti aktivitas berkebun hari ini, ini tanamannya gede banget gengs ini harus dipindah sih, karena kalau gak dipindah, nanti juga dia tidak akan mengeluarkan umbi kalau di polybag kecil jadi dalam satu rice bed ini aku akan nanam 4 sampai 5 tanaman lobak, karena kalau lobak itu gak kayak sawi dia bisa bisa ditanam dalam satu wadah banyak sekaligus, kalau sawi itu gak bisa gengs, karena sawi itu sifatnya mengembangkan kalau ini nih sifatnya itu agak ke atas gitu, jadi gak akan gak akan melebar ke kanan kiri intinya sih itu guys dan ketika nanam jangan lupa kita tanam sampai batang bagian ujung, karena itu dia akan mengeluarkan calon buahnya kalau kita tanamnya sengaja ujungnya disisain banyak itu nanti sayang banget, karena nanti dia tidak mudah untuk tumbuh biji lobaknya buah lobaknya maksudnya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah, kalau lobak yang aku tanam ini kan jenis lobak putih nah, lobak putih itu tuh ternyata sebenarnya itu satu keluarga sama Radis Red Bele itu ya gengsi yang kemarin sempat kita posting tapi untuk dari segi rasa itu sebenarnya sama cuman bedanya itu kalau lobak putih ini kayak lebih mirip kayak buah kalau kita itu buah besusu besusu apa ya bahasa Indonesia pengkoang nah, mirip kayak gitu jadi sedikit hambar cuman aromanya itu ya aroma lobak tapi kalau Radis Red Bele itu lebih ada rasa jahenya pedes-pedesnya gitu jadi ada unsur rasa pedes kalau ini gak ada sama sekali lebih ke hambar nah, sebenarnya kalau di 4 musim lobak yang jenis ini tuh rasanya ada kecenderungan manisnya cuman kalau di Indonesia kan daerah tropis ya jadinya karena daerah tropis itu rasanya jadi berubah dia menjadi rasa hambar tadi kalau di 4 musim itu ada manisnya itu sih perbedaannya karena ini kan bukan buah asli punya tropis ya itu sih se ini cuman kalau aku salah mohon dikoreksi ya teman-teman yang lebih expert biar teman-teman yang lain tuh juga tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah aku akan lanjut nanam lagi selamat menikmati nah, kebetulan di respet yang ini itu yang kemarin episode sebelumnya itu kita tanam ada yang mati kan jadi ini kita sulami yang mati kita ganti yang baru yang di bibit polybag jadi kalau nanam itu memang suka duganya gitu guys kadang ada yang mati kadang yang enggak kalau ada yang mati kita sulami kalau enggak ada yaudah jadi salah satu fungsinya nyulami itu cuman untuk memperapat aja nek aku ya gengs ya ini ngomongnya pakai campur bahasa jawa mohon dimaklumi ya karena biasa ngomong jowo guys dan ini kita siram jangan lupa karena biar tidak lemes ini aku nanamnya sore hari biar penyesuaian akarnya itu lebih gampang dan nanti besok paginya itu kan udah kena sinar matahari itu dia udah kuat paling enggak seperti itu teman-teman dan oke guys kita akan update disini lobak yang kita tanam udah mulai besar ini sebenarnya udah mulai otw dia keluar umbinya tapi ada disini mati ini kita cabutin ini disini juga udah mulai kelihatan besar ini disini guys udah besar disini itu besok paling sebulan lagi keluar umbinya bisa dipanen kalau usianya tiga bulanan mungkin ya cuman bisa lebih dari tiga bulan enggak papa disini itu kemarin aman sih ya enggak ada yang enggak ada yang mati kalau yang disini ini ada ini kemarin ini disini guys kalau disini ini respet yang ada apa itu namanya hewan itu hewan yang makan akar itu loh disini jadi disini itu kalau kita nanam sering mati karena ada uret baru ingat namanya uret ini update tanya kita akan lanjut ya cuman disini aja sih yang kemarin kita tanam lobaknya dan lobak ini sebenarnya rasa daunnya itu mirip kayak sawi bisa dimakan tapi kalau yang daun lobak yang terlalu tua enggak enak gengs agak alat gitu jadi berserat berseratnya itu alat-alat gitu kalau yang muda sih mirip kayak sawi ketiplek-tiplek kayak sawi yang kayak gini masih muda ini enak tapi kalau udah agak tua jangan dimakan kecuali kalian doyan ini aja ini aja bingung mau ngomong apa lagi dan update-annya thank you dan ngikutin video saya bye-bye guys berantem lagi ini di video boleh gocek terus iya terima kasih Terima kasih.